Gibran Raka Bumi Raka tampaknya mulai menampakkan taringnya, membalas komentar negatif yang terus dialamatkan padanya Tasya Maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Hal itu ia perlihatkan ketika menghadiri konsolidasi Koalisi Indonesia Maju atau KIMP di Geraha Wangsa, Lampung pada Sabtu 11 November 2023. Ketika memberi arahan pada peserta yang hadir, Gibran berbicara soal banyaknya statement negatif yang tertuju padanya. Gibran meminta kepada para pendukung untuk tetap diam ketika ada oknum melontarkan fitnah atau pernyataan negatif. Menurut Gibran, pihak yang terus memfitnah justru sedang menunjukkan bahwa mereka dilanda kepanikan. Dalam acara itu, dia juga menyinggung wacana keberlanjutan yang terus digaungkan. Majunya Gibran Raka Bumi sebagai baca wapres Prabowo Subianto menimbulkan sejumlah polemik. Serangan dari para elit PDIP terhadap Gibran Raka Bumi pun berdatangan. Kini serangan-serangan baru kepada putra sulung Presiden Jokowi kembali bermunculan. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempertanyakan keabsahan pendaftaran Gibran Raka Bumi Ngeraka sebagai bakal cawa pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Seperti diketahui, terjadi pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, yang tak lain adalah ipar Presiden Jokowi. MK-MK pun menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Sebelumnya, Gibran juga disindir oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP-PDI Perjuangan Komadugin Watubun sebagai sosok yang pintar berperan playing victim. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.